Halo teman-teman, balik lagi ini di channel gue Dan di depan gue ini udah ada satu buah dus sepatu dari brand Ventella lagi ya Jadi gue bakal review artikel terbarunya Ventella yaitu Ventella Public Sweat Penasaran? Ikutin terus Seperti biasa sebelum videonya gue mulai, gue mau ucapin terima kasih banget nih buat teman-teman yang udah subscribe ke channel gue Yang udah nonton video-video gue Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe, bantu gue ke seribu subscriber Karena nanti di seribu subscriber gue bakal adain giveaway lagi sepatu lokal buat kalian Gue kasih waktu 5 detik buat subscribe 1, 2, 3, 4, 5 Thank you Oke, seperti biasa kita review dari boxnya dulu ya Di bagian atasnya ini ada logo Ventella berwarna biru seperti ini Kalau di samping sininya ada tulisan Ventella warna biru Di samping sininya ada logo Ventella dengan tulisan Ventella juga Di belakangnya tulisan Ventella, www.ventella.com Kalau di sisi satu lagi, ini ada Love Product Indonesia seperti biasa Dan ini ada kotak informasinya Oh iya, di bagian bawahnya masih sama Ini ada size chartnya seperti ini Dan langsung aja kita buka ya Nah, disini ini gue dapet dari tokonya nih Ada bonus sticker Ventella public seperti ini Terus disini, oh ini ada nama tokonya Kodachi Store Dia ada di Shopee ya Ada Instagramnya juga bisa kalian follow Dan disini ada shoes papernya Ventella Seperti keluaran yang terakhir Ini tuh ada logo Ventella yang udah di print seperti ini Terus Oke, ini dia sneakersnya Euxnya Ini tuh bye 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 Langsung ayo kita review ya teman-teman Disini tuh ada tagnya Ventella seperti ini Berwarna biru pinggirannya Dan ada logo Ventella Perusahaan Ventella, lambang merah putih Tagnya ini kalau gue perhatiin berbeda dari tag yang rilisan sebelumnya Kalau di belakangnya ada kotak informasi seperti ini Ada nama artikelnya Ventella Public Sweat Low Warnanya dark green Ukurannya 42 dan harga retailnya 349.800 Itu lebih mahal dari rilisan sebelumnya Yang kalau gak salah harganya 239.800 Langsung ke material uppernya Material uppernya ini dari Canvas 12 OZ Kalau gue perhatiin ini juga warnanya sama percis Cuman yang membedakan disini dari strapnya ya Strapnya kalau kalian bisa lihat ini dari bahan sweat Terus disini juga dari bahan sweat nih belakangnya ini Kalau dari segi stitching bisa kalian lihat ini masih rapi ya Rapi ikan pasien api punya nih Terus untuk model stitchingnya juga sama percis sama rilisan sebelumnya Bisa kalian lihat Nah sama percis ya Modelnya dan stitchingnya juga rapi banget Terus ke bagian lace hole nya Lace hole nya ini ada 6 lubang Masih 6 lubang 1,2,3,4,5,6 Terus disini kita lihat lace nya ya atau tali nya Kalau gue perhatiin ini lebih kecil Lebih lebarnya lebih kecil Kalau yang dulu itu lebar banget Lace nya ini atau tali nya Dan kalau gue perhatiin ini juga tali nya lebih halus nih Dan panjangnya oke sih gak kepanjangan Terus kita lihat di bagian two cap Two cap nya ini seperti ini Ini bahan sweat juga Terus bumper nya ini Gue gak ngerti nih Bumper nya kayak dagu Thanos gini Lagi ngetrend kali ini Dagu-dagu Thanos kayak gini nih Garis-garis gini Lanjut ke bagian lidah Bagian lidah disini ada Woven patch nya Ventella Dengan background warna hitam Dan tulisan Ventella yang berwarna gold seperti ini Ini tuh memberikan kesan elegan banget ya Terus disini Bordiran lidah nya sendiri berwarna hijau Kalau dulu nih warnanya warna putih Lebih keren Dan di belakang lidahnya ada kotak informasi Size seperti ini Lanjut ke bagian midsole Midsole masih sama seperti yang rilisan sebelumnya Yang membedakan di bagian hill patch nya Hill patch nya ini udah 3D ya Kayak dari karet gitu Terus ini tulisannya nonjol ya 3D gitu Lebih keren kalau yang dulu kan Cuman di print Terus kalau kegesek tuh Ya hilang lah tulisan Ventella nya Tapi kalau ini 3D Lanjut ke bagian outsole Outsole nya ini udah pake gam Gam outsole Pattern nya sama Ada tulisan Ventella Logo Ventella dan size nya Cuman yang membedakan bahannya ini Bahan gam outsole Terus ke bagian pinsole Pinsole nya seperti ini Dia ganti warna Pake warna hitam Dan printannya pake warna kuning Ventella Ultra Light Foam Ini sama sih Sama purchase Empuknya gak bisa diraguin lagi Oke lanjut kita ke onfit nya Oke temen temen Sampai disini review singkat gue Tentang sepatu Ventella Public Sweat ini Gimana menurut temen temen Tentang sepatunya nih Bisa komen di kolom komentar di bawah ini Dan jangan lupa like dan subscribe channel gue ya Supaya lebih berkembang lagi Dan Cintailah produk Indonesia Sampai jumpa di kolom komentar 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 di